Halo teman-teman sekalian, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Noble School Kebetulan Mbak Nancy Dinar ngajak untuk kita bicara sama-sama tentang Gifted Children Judulnya keren banget, The Curse of Gifted Children Apa itu? Sabar-sabar, kita tunggu yang mau ngobrol sama-sama buat join juga dulu Sambil nunggu, yang mau kenalan antar teman-teman yang lagi join boleh Mau ngasih salam boleh, kita tunggu sebentar ya Halo, seneng juga udah ikut live-nya ada yang bilang seneng ngeliat saya live lagi Kan kemarin barusan live ya by the way, thank you Selamat malam, kita mau ngobrol sama-sama Jadi sama-sama juga dengan teman-teman Oh iya ada sensitif juga, ai Sensitive Sambil kita nunggu ya Atau kalau ada teman-teman yang mau nanya tentang topik ini juga boleh Oh iya, sorry Apa judulnya? Hari ini kita mau ngomongin Gifted Children Wah namanya aja udah oke banget tuh kayaknya Gifted Children Eh, 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 gimana sih cara pin? Instagram banyak tulisannya berubah ya, jadi agak bikin bingung Teman-teman yang mau ada pertanyaan Boleh loh ditanya dulu Kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi sambil nungguin Halo 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 udah nyambung? Sorry, sorry mbak Halo mbak Putus-putus Selamat malam Enggak, saya bisa jelas selamat malam dokter Selamat malam Sorry mbak Nancy Kayaknya kok agak Gimana? Gak, gak apa-apa ini sinyal saya mungkin Tapi lancar Apa saya ya? Saya lancar Ya Mungkin agak jauh ya Saya ini di Bogor soalnya Disentuh Saya juga Saya juga di Bogor tapi Oh gitu Yang sebelah sana Iya Gimana kabarnya mbak Nancy? Baik-baik dokter Terima kasih Sudah Memberi kesempatan Oh saya juga terima kasih Ini judulnya menarik sekali Waktu diajak Waktu diajak diskusi Wah Ini seru ini Iya Iya, iya, iya Nah kita mulai dari mana nih mbak Nancy obrolannya Mungkin 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 Buat teman-teman dulu ya Ini ada Sekitar 200 kurang dikit Yang ngobrol Saya pernah baca penelitian Dimana Nancy ternyata Ini waktu jaman saya sekolah sih Kurang lebih 2-3 tahun yang lalu lah Gak banyak penelitian sejenis ini Tapi ada penelitian yang Mengangkat bahwa Pada beberapa Situasi yang uncommon Uncommon itu kan tidak umum maksudnya ya Ada anak yang intelijensinya berbeda Bukan di bawah Tapi justru di atas rata-rata Atau Secara sosial berbeda Atau secara art berbeda Dalam hal ini berbedanya bukan di bawah Tapi di atas Mungkin kalau kita kenal berbakat Gitu ya Itu saya pernah baca penelitian Kalau ternyata Mereka punya Isu tersendiri gitu ya Entah itu Komponen kecemasan yang berbeda Atau Pikiran Perfeksionism yang tidak sehat Tapi berbeda Wah itu Itu saya terkejut Baca penelitian mbak Nancy Karena ternyata Ternyata anak-anak yang cerdas pun Punya isunya ya Karena kan kita pikir Kalau anak yang Yang di atas rata-rata Entah dalam topik apa itu Itu kelebihan Tapi Eh ternyata Ternyata tidak juga ya Ada isu-isu yang berbeda Di sana Makanya pas diajak itu Wah seru banget ini Kayaknya nih Iya Apalagi Mungkin spesialisasi dokter ya Di psikiatri Karena banyak sekali Anak-anak gifted ini Yang ternyata Prevalansi mereka Menderita Apa sih Menderita Bukan ya Memiliki Mengalami ya Mengalami Semacam neurosis Depresi Termasuk Existential depression Kemudian Anxiety juga Lebih tinggi Daripada Normal population Gitu ya Mungkin begitu Sebagai satu Dan juga Di bidang Apa namanya Fisiologi Juga ada Macem-macem Penyakit Ternyata Di dalam penelitian Mereka yang Memiliki Giftedness Atau Dalam hal ini Kita Sebut mereka Yang memiliki Kecerdasan Di Jauh Di atas rata-rata Itu juga Memiliki Lebih Lebih rentan Kepada penyakit Seperti asma Autoimmune disease Kemudian Alergi Jadi Mungkin Di dalam praktek Mungkin Jika Kita bisa Lihat secara Holistik Jangan-jangan Giftedness ini Entah Giftedness ini Penyebabnya Atau Giftedness ini Adalah Juga Apa namanya Salah satu Elemen ya Dari Mengapa Sampai Orang-orang ini Mengalami Lebih rentan Terhadap Neurosis Kemudian Penyakit-penyakit Yang seperti tadi Alergi Asma Kemudian Autoimmune disease Gitu dokter Wah itu Ini menarik sekali Saya Kalau bisa ketemu langsung Kayaknya kita diskusinya Lebih seru Benar nih Iya Kita gak Hand-hand seperti ini ya Iya Saya lupa Penulisnya siapa Tapi saya ingat Betul Saya pernah baca Penelitian ini Memang Ada hipotesis Bahwa Kecerdasan itu Giftedness Dalam hal ini Misalnya Atau Kecerdasan Komponennya luas Tapi Anggaplah Kecerdasan Begitu ya Itu terjadi kan Karena kompleksitas Persarafan yang Semakin kompleks Begitu Jadi Makin dia kompleks Kecepatannya juga Dan konektivitasnya juga Makin luas Kita menyebutnya Secara Biasa saja Sebagai kecerdasan Cuman Ada resiko Di balik kompleksitas ini Kalau dia makin kompleks Artinya Kemungkinan dia untuk Salah sambung Begitu ya Atau Keliru menyambung Itu kan juga makin besar ya Sehingga Pada beberapa studi Di hipotesiskan Bahwa inilah penyebab Gangguan cemas Depresi Atau neurosis Atau bahkan Perubahan sistem imun tadi Karena Ada Hubungan yang kuat Antara Immunity Dengan Apa yang terjadi Di neuron Di syaraf Jadi makin Makin seru lagi Ini ya Iya Pinter itu Berkah dan musibah Sekaligus Benar Benar sekali Tadi saya Sudah catat juga Yang ini ya Secara neurologi Orang-orang yang High IQ Itu Sebenarnya Mereka itu Lebih efisien Dalam hal Neural functioningnya Tetapi Juga itu Membuat mereka Seperti Apa namanya Sometimes jadi Over stimulated ya Absorbnya Absorb Stimulasi Stimuli Yang buat Orang-orang normal itu Oke simple Oke oke Tapi buat mereka bisa Overload Overload dengan Stimulasi Baik itu secara Emosional Maupun mental Sometimes sensual Jadi orang-orang Getit Lihat Lihat Misalnya pertunjukan Apa Seni Bisa Nangis Bisa kebawa Atau bisa nonton film Apa Drama Korea Bisa Wah Itu gak bisa Lupa gitu ya Sampai Hidupnya bisa Terpengaruh Dengan cerita Yang dia Tonton Itu juga Adalah Ini ya Stimulasi Sensual Yang dialami Oleh orang-orang Gifted Itu kenapa Jadi memang Sering salah Disalah tangkap Ya mbak ya Ditangkap Sebagai lebay Atau ditangkap Sebagai Kita-kita Sering salah Menangkap Ekspresi Dari orang-orang Gifted Atau mungkin Lingkungan Yang Jadi Jadi challenging Lingkungan sekitar Gimana Ngelihat Kondisi-kondisi Seperti ini Iya Itulah sebabnya Orang-orang Ditanya sering Di Misunderstood Misunderstood Dan mistreated Juga Karena Pada dasarnya Semua struktur Yang ada di Masyarakat ini Kan didesain Untuk Yang namanya Untuk Average The majority The majority Adalah mereka Yang Yang disebut Secara skatistik Adalah mereka Yang memiliki Kecerdasan Rata-rata Di secara Statistik Dan Semua Struktur Di masyarakat Dirancang Untuk mereka Sementara mereka Yang outlier Yang Yang tadi dokter sebutkan Entah di bawah Atau di atas Mereka Adalah Orang-orang Yang Istilahnya Tidak terakomodasi Dengan struktur Yang sudah terbentuk Untuk Apa namanya Di general Population ini Exactly Itu kenapa Di sekolah Akhirnya banyak Gifted student Yang underachieve Atau yang Kelebihannya Tidak terhandle Begitu ya Dengan kurikulum Atau dengan sistem Yang ada Karena Karena dirancang Untuk Common memang Ya gak salah sih Sebenernya ya Karena kan memang Common Namanya juga Common Rata-rata Sistem Cuma jadi ada Aspek-aspek yang Kita suka Miss Begitu ya Iya Underachieve Karena Underchallenge Ya mereka Dan underchallenge Jika berlangsung Bertahun-tahun Jadi kronik Penyakit kronik Akhirnya Underachieve Gitu ya Underachieve ini Termasuk Salah satu Istilahnya Sudah Suatu Kondisi yang kronik Bagi anak-anak Gifted Yang Jika tidak Ditanganin Dengan 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 Baik Atau Tidak Diintervensi Akan bisa Berlanjut Sampai Dewasa Dan Kita Lihat banyak Orang Orang Dewasa Yang adult Yang gifted Punya Banyak Ide Tetapi Tidak Misalnya Achieve Something Di dalam Hidup Mereka Mungkin Tidak Sukses Atau Punya Karir Bisa Apa Namanya Dibilang Lompat Sana Lompat Sini Tidak Stay In One Career Tidak Bisa Also Dengan Relationship Mereka Tidak Bisa Stable Karena Jadi Ada Scale-scale Yang Tidak Dikembangkan Ketika Masa Kanak-anak Atau Masa Remaja Karena Under Challenge Tadi Iya Dan Ini Yang Memang Kita Jarang Lihat Sebagai Community Menarik Menarik Sorry Mbak Saya lagi Batuk Jadi Dari Tadi Saya Nahan Biar Tidak Batuk Sama Sama Saya Ini Lagi Ternyata Tidak Bisa Ditaruh Iya Itu 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 Juga Jadi Bahasan Pada Counseling Sebenarnya Jadi Ada Tema Counseling Khususus Yang Memang Untuk Anak Yang Berbeda Karena Isunya Juga Berbeda Misalnya Isu Yang Saya Tangani Dulu Itu Perfeksionism Jadi Anaknya Tuh Apa Harus Minum Tapi Minumnya Jauh Maaf Teman-teman Isu Yang Dulu Saya Tangani Itu Jauh Tapi Sayangnya Itu Perfeksionism Jadi Memang Secara Intelektual Anak Ini Lebih Kalau Yang Alat ukur Sekarang Yang Terkenal IQ Walaupun Sebenarnya Intelligency Itu kan Luas sekali Luas Ada Working memory Macem-macem Kalau diukur Tapi Biar Teman-teman Biar Teman-teman Punya Common ground Anggap aja IQ-nya tinggi Walaupun Sebenarnya Pembicaraannya Bukan itu Yang Punya Kelebihan Seperti ini Beberapa Di antaranya Enggak semua Beberapa Di antaranya Punya Kecenderungan Untuk Perfeksionis Pengen Pengen Yang baik Itu isu Yang bagus Yang sering Yang sering banget Terjadi pada Kasus-kasus Counseling Karena dia Pengennya sempurna Dan Banyak yang Tidak sempurna Akhirnya Entah itu Di sekolahnya Yang Bukan Nilainya Tapi Sekolahnya Sendiri As a system Misalnya Atau Lingkungan sekitar Akhirnya itu Memicu kecemasannya Karena Ini Ini gak Sempurna Ini Ini gak Sesuai Jadi Akhirnya Menjadi Demikian Atau Mungkin Bahkan Ketakutan-ketakutannya Sense of failure Takut Gagal Atau Saya gak cukup Baik Itu Memicu kecemasan Anak-anak Yang Yang sudah Punya Kelebihan Jadi kelebihan Pun ternyata Bisa punya masalah Teman-teman Sempurnanya Tadi Itu juga Masalah Ini menarik Bener sekali Salah satu Penyebab Underachieved Itu adalah Perfeksionis Karena Biasanya Kalau Di student Di siswa Mereka Yang perfeksionis Lebih Misalnya Gak ngumpulin Tugas Daripada Misalnya Tugasnya Tidak sesuai Dengan standar Mereka Walaupun Secara standar Orang lain Udah oke Tetapi Mereka Gak Gak Ditunda Atau bahkan Sampai sekali Prokrastinasi Prokrastinasi Atau memang Sama sekali Tidak mau Mengerjakan Tidak mau Mengerjakan Apa-apa Tidak mau Mulai apa-apa Sampai Merasa dirinya Benar-benar Perfect Padahal kan Perfect itu By By Taktif Walaupun Seorang gifted Tapi Without Practice Tidak akan Pernah Perfect Iya Benar Benar Walaupun Secara Umum Dia lebih Daripada orang lain Tapi kalau Yang dikejar Perfect Kan memang Gak akan Dapet-dapet Benar Benar Sorry Isunya itu Kalau di anak-anak Gifted Waktu itu Saya pernah Buat Tugasnya Karena itu Pas zaman kuliah dulu Itu Sebutannya Bahkan Kalau gak salah Unhealthy Perfectionism Jadi Perfect Tapi Gak Saya Betul Betul Jadi ada Perfectionist Juga ada Dua macam Ada yang Healthy Ada yang Unhealthy Yang mungkin Ini Yang Unhealthy Sampai Akhirnya Menghambat Untuk Melakukan Sesuatu Karena Ketakutan Tadi Yang Tadi Dokter Bilang Takut Gagal Takut Salah Takut Disapprove Oleh orang lain Ada banyak Ketakutan Yang kayak gini kan Kalau Tidak dipahami Sebagai konteks Misalnya Pengajaran Begitu kan Dianggap Anaknya yang Malas Atau Anaknya yang Memang Dalam Tanda kutip Gak Mau Begitu ya Padahal Isunya Isunya Lebih luas Daripada Itu Betul Masih Kurang Kita di Indonesia Ini ya dok Profesional Termasuk Psikiater Kemudian Psikolog Yang Dan juga Edukator Yang memang Memahami Tentang Giftedness Atau yang Mau Berspesialisasi Di situ Padahal Padahal Secara Statistik Kalau Berbicara Statistik Gifted People Itu 5% Untuk 5% Dari Populasi Berarti Dimanapun Berada Ada Ada 5% Itu Yang Perlu Dilayangi Yang selalu Jadi outlier Dalam Hal Di General Population Lumayan Sebenarnya Angkanya 5% Kalau Seluruh Penduduk Indonesia 5 juta 6 juta Mungkin Sudah Seluruh Penduduk Singapur Iya Bener juga Seluruh Penduduk Singapur Saya Mikir Gini Indonesia 270 Juta Tetapi Kita Belum Ada Nobel Loret Belum Penerima Nobel Satupun Dibandingkan Dengan Negara Negara Bahkan Negara Pakistan Bangladesh India Terakhir Ada Tapi India Banyak Juga Memang India India Sudah Banyak Tapi Secara Populasi Kita Punya 6 juta Orang Kalau Kita Ambil 5% Tapi Sebenarnya Dividendasi Itu Could Be like 10 To 20 Percent Of The Population Kalau Kita Lihat Itu Secara Tadi Yang Duk Multiple intelligence Bukan Cuman IQ Kalau Tadi Bicara IQ Kita Lihat 5% Itu Sampai 5% Tetapi Kalau Kita Masukin IQ Tidak Mengukur Misalnya Kemampuan Seni Olahraga Kemampuan 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 Lain Yang Tidak Diukur IQ Itu Sebenarnya Juga Masuk Kedalam Giftedness Yang Tidak Terukur Jadi It's Like 10 Atau 20 Percent Of Population Bisa Dikatakan Mereka Adalah Orang Orang Yang Dikategorikan Gifted Sayang Sekali Misalnya Kalau Dengan Jumlah Yang Luar Biasa Itu Misalnya Kita Tidak Berkontribusi Kepada Dunia Karena Buat Apa Kemampuan Yang Lebih Atau Advanced Ability Seperti Ini Kalau Kita Tidak Berkontribusi Kepada Dunia Atau Kepada Society Giftedness Kan Tidak Untuk Diri Sendiri Tetapi Untuk Kita Memberikan Apakah Sembang Pikiran Kreativitas Atau Karya Yang Bisa Di Bukan Cuman Indonesia Tetapi Secara Global Gitu Ini Jangkauannya Lebih Luas Lagi Kita Bukan Bicara Secara Personal Kita Bicara Secara Global Secara Global Sekarang Kita Bicara Secara Global Karena Kita Sudah Ada Di Era Yang Seperti Ini Sudah Tidak Ada Batasan Lagi Di Kita Kemudian Juga Di Era Digital Seperti Ini Tidak Ada Batasan Lagi Sekarang Orang Dari Luar Kita Bisa Akses Kepada Pendidikan Pendidikan Dari Luar Dan Orang Luar Juga Tidak Membatasi Orang Indonesia Untuk Bisa Memberi Pengaruh Influence Kepada Dunia Sekarang Yang Follower Paling Banyak Di Media Sosial Kan Orang Indonesia Tidak Youtube Jadi Indonesia Very Big Market Sayang Sayang Kalau Nggak Di Olah Begitu Si Jutaan Orang Ini Iya Dengan Konten-konten Yang Misalnya Berkualitas Yang Edukatif Atau Yang Bisa Menginspirasi Orang Lain Biasa Dr. Jimmy Saya Biasa Aja Padahal Ini Aja Sambil Cegukan Ini Nggak Apa Dok Iya Iya Ternyata Isunya Bukan Bukan Cuma Tentang Gangguan Ke Iya Memang Gangguan Jiwa Jadi Salah Satu Isu Di Sana Karena Bukan Salah Paham Perbedaan Sistem Mungkin Dalam Hal Ini Yang Salah Yang Menjadi Peran Atau Memang Sistem Yang Berbeda Sehingga Tidak Bisa Mengakomodir Semua Jadi Berbeda Juga Hasil Respon Sehingga Proses Mengalami Gangguan Kejiwaan Juga Berbeda By the way Teman-teman Walaupun Dari Tadi Ngomongin Gifted Gangguan Jiwa Punya Kelebihan Artinya Dia Punya Gangguan Jiwa Gak Gitu Cara Mikirnya Cuma Kemungkinan Iya Mungkin Neurosis Banyak Prevalensi Neurosis Karena Orang Gifted Cenderung Untuk Mencari Who am I Bertanya Who am I Why I am Here Why I have to Do What is the Purpose of Life Dan Juga Mereka Lebih Neurosis Karena Mereka Lebih Terganggu Gitu Dengan Injustice Atau Ketidak Stabil Ketidak Adilan Atau Hal-hal Yang Di Masyarakat Ada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Dengan Apa Namanya Nilai-nilai Yang mereka Punyai Itu Mengganggu Banget Sampai Bisa Jadi Anxiety Gitu Jadi Mengganggu Sementara Buat Orang lain Biasa Aja Tapi Buat Orang Gitu Bisa Kebawa Sampai Tidur Insomnia Bisa Kebayang Gitu Ada Saya Kenal Orang Yang Datang Kemudian Wah Saya Ini Mungkin Orang Celakai Kemana-mana Dia Cerita Pernah Ke Taiwan Ada Gempa Bumi Terjadi Gempa Bumi Kemudian Dia ke Korea Korea Waktu itu Ada Banjir Di Indonesia Ada Kerusuhan Dibilang Jangan-jangan Saya Penyebab Semua Ini Dan Itu Mengganggu Sekali Karena He Takes The Responsibility Of Something Yang Diluar Dari Kemampuan Dia Tapi Itu Menjadi Tanggung Jawab Dia Gitu Gimana Nggak Neurosis Ya dok Proses Proses Berpikirnya Terlalu Kompleks Dalam Mungkin Bahkan Dia sadar Kalau itu Bukan Karena Dia Tapi Dia Menjadi Merasa Bersalah Karena Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Itu Kan Juga Sering Terjadi Seperti Itu Ya dok Dan Ini Anak-anak Yang Misalnya Saya Di Sekolah Kami Anak-anak Yang Merasa Terganggu Misalnya Terganggu Dengan Keadaan Indonesia Misalnya Plastik Gitu Saya Punya Anak Dua Gifte Nggak Mau Ganti Tas Dok Tasnya Sudah Sobek Atau Nggak Mau Ganti Karena Nanti Kalau Ganti Tas Tasnya Ini Dibuang Dan Dibuang Itu Akan Jadi Sampah Dan Sampah Plastik Itu Udah Dihitung Sampah Plastik Itu Berapa Puluh Tahun Ratusan Tahun Akan Dikompos Akan Nggak Pernah Dikompos Gitu Jadi Hal-hal Seperti ini Dari Sejak Kecil Sudah Menjadi Beban Buat Anak Itu Tadi Yang Kita Sebut The Curse Karena Dari Sejak Kecil Mereka Memikul Beban Yang Sebenarnya Buat Orang Lain Itu Biasa Biasa Simple Sederhana Tapi Karena Cara Pemahaman Mereka Yang Sangat Kompleks Akhirnya Itu Jadi Jadi Isu Plastik Isu Plastik Memang Isu Yang Real Kita Semua Tahu Cuman Ternyata Beberapa Orang Bahkan Sampai Memicu Demikian Memicu Demikian Kemudian Bisa Tidur Karena Masalah Lingkungan Masalah Injustice Ini Yang Menjadi Bagian Downside Dari Giftedness Atau Genius Tadi Dokter Ya Ada Side Efek Saya Pernah Bicara Dengan Beberapa Teman Yang Lebih Concern Soal Anak Karena Saya Tidak Terlalu Concern Soal Anak Mereka Bahkan Tersenyum Ketika Ada Orang Yang Dengan Dengan Ingin Aku Pengen Punya Anak Jenius Teman Teman Saya Senyum Ya Dia Tidak Tau Resikonya Kurang lebih Ada Ada Resikonya Kebetulan Disini Saya Tidak 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 Apakah Anak Gifted Selalu Punya Risk Gimana Kalau Menurut Mbak Risk Itu Karena Mungkin Karena Tadi Karena Struktur Masyarakat Kita Yang Sudah Dirancam Untuk Certain Age Saya Beri contoh Misalnya Anak Anak Gifted Banyak Yang Di sekolah Mereka Under Achieve Kemudian Banyak Di sekolah Bermasalah Di label Macem-macem Termasuk ADHD Autism Dan Lain-lain Ketika Mereka Dibawa Misalnya Ke sekolah Yang Khusus Untuk Anak Gifted Atau Gak usah Sekolah Yang penting Ketemu Sama Anak-anak Yang memiliki Kemampuan Yang sama Dengan Mereka Tiba-tiba Apa yang Tadi Jadi Isu Atau Masalah Itu Tidak Ada Lagi Jadi Yang Menjadi Masalah Ada Lingkungannya Yang Tidak Tepat Buat Mereka Saya Enggak Menyarankan Misalnya Semua Anak Gifted Harus Tidak Ke sekolah Yang lain Paling Tidak Mereka Mengikuti Program-program Gifted Dimana Mereka Ketemu They Own Tribe Dan Merasa Bahwa Mereka Tidak Aneh Sebenarnya Ketika Mereka Mereka Ketemu Dengan Teman Teman Saya Banyak Orang Tua Yang Bawa Anak Anak Ke Senter Kami Mereka Kaget Wah Saya Enggak Nyangka Kalau Anak Saya Bisa Berbicara Seperti Itu Bisa Berardumen Seperti Itu Karena Selama Ini Seperti Petinju Enggak Punya Sparring Partner Jadi Enggak Ketahuan Kemampuannya Seperti Apa Kalau Dia Di sekolah Umum Punya Kemampuan Yang Sama Baru Ketahuan Kekuatan Dia Sampai Dimana Dan Orang Tua Enggak Pernah Aware Anak Gifted Itu Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Sampai Mereka Ada Dibawa Ke Lingkungan Jadi Harus Yang Kita Sebut Like Minded Peers Ada Social Club Buat Anak Ini Dan Itu Perlu Untuk Mereka Misalnya Ada Self Awareness Buat Anak Ini Saya Ini Bukan Ame Saya Ini Bukan Orang Saya Ini Normal Cuman Tidak Ketemu Dengan That Tribe Yang Benar Gitu Iya Saya Think Normal Dalam Kenormalan Saya Ya Memang Gak Common Tapi Normal Normal Ini Menarik Ya Itu Gak Menyalahkan Lagi-lagi Karena Memang Community Emang Akan Bicara Soal Common Cuma Ternyata Kita Perlu Kalau Kita Berharap Anak Punya Kelebihan Berarti Perlu Siap Dengan Konsekuensi Juga Teman-teman Tapi Kalau Kebetulan Emang Sudah Ada Sekolah 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 Iya Sekolah Disebutin Don Sekolah Nobel Academy Nobel Academy Adalah Ini Sekolah Khususus Buat Anak Gifted And Talented Kita Kita Sebut Gifted Itu Adalah Istilahnya Gifted Dan Talented Itu Beda Dua kata Yang Berbeda Kalau Gifted Sendiri Itu Bicara Mengenai Kemampuan Potensi Ada yang Menganggap Gifted Itu Sebagai Potensi Kedua Ada yang Menganggap Gifted Itu Adalah Advanced Ability Atau Kemampuan Yang Lebih Daripada Rata 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 Kalau Talented Sendiri Adalah Mereka Yang Punya Gift Tadi Yang Telah Dilatih Dengan Sistematik Sehingga Menghasilkan Performance Jadi Kalau Gifted Kita Ngomong Soal Potensi Talented Kita Bicara Tentang Performance Kalau Gifted Itu Kita Bicara Soal Ability Talented Itu Kita Bicara Soal Achievement Tidak Semua Anak Gifted Akan Menjadi Talented Tidak Semua Anak Gifted Akan Perform Tadi Kita Lihat Ada Salah Satu Hal Ini Yang Banyak Dialami Oleh Anak Anak Gifted Yaitu Under Achieve Jadi Dari Penelitian Sejak 100 Tahun Lalu Bahwa Mereka Yang Punya High IQ Tidak Menjamin Nanti Sukses Atau Lebih Sukses Daripada Mereka Misalnya IQ Lebih Lebih Rendah Justru Malah Kalau Dibilang Ideal Diukur Dari Ideal Seorang Yang Sukses Itu Bukan Yang Gifted Justru Yang IQ 120 Itu Very Ini ya Di masyarakat Superior Leader Kemudian Pemimpin Mereka Gak Punya Yang Gak Punya Tinggi Tinggi Banget Benar Benar Mereka Bisa 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 Memahami Orang Lain Above Average Itu Pas Kayaknya Jadi Bisa 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 Tapi ada Pertanyaan Yang Bagus Banget Ini Ini Pertanyaan Yang Saya Gak Bisa Jawab Tentu Saja Tapi Ada Di kolom Komentar Dari Mbak Ayang Pus Pitaning Room Gimana Cara Mendampingi Anak Gifted Itu Menurut Mbak Gimana Sebelum Saya Sambil Mikir Jawaban Mendampingi Mendampingi Anak Gifted Karena Gifted Ini Luas Pertama Kita Harus Identifikasi Dulu Jadi Identifikasi Gifted Di bidang Apa Anak Ini Lebih Kemana Dan Pendampingannya Kalau Misalnya Anak Gifted Ini Bisa Teridentifikasi Early Dari Tarulah Misalnya Dari Early Education Dari Di Paut Seusia Paut Orang tua Itu Bisa Memberikan Mereka Apa Namanya Pembelajaran Yang sesuai Dengan Minat Ada Anak Gifted Yang Minatnya Misalnya Di Matematika Ada Yang Misalnya Di Writing Atau Ada Yang Di Seni Jadi Orang tua Mendampingi Dengan Apa Apa Mendampingi Talent Development Anak Ini Membantu Untuk Talent Development Spesifik Talent Development Ini Sehingga Bisa Menjadi Tadi Performance Yang Ini Atau Menjadi Achievement Tapi Kalau Misalnya Identifikasinya Telat Ini Yang Sering Terjadi Identifikasi Sudah Tidak Ketahuan Sudah Bermasalah Biasanya Sudah Early Biasanya Dok Saya Di Indonesia We need Still need This kind of Research Tetapi Yang Menurut Saya Dan Juga Kalau Misalnya Hasil Research Dari Luar Negeri Biasanya Grade 4 5 Itu Mulai Kelihatan Anak-anak Kehilangan Minat Belajar Mereka Mulai Apa Namanya Mulai Nilai Rapotnya Sudah Tidak 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 Suka Sekolah Bosan Sekolah Menyalahkan Sekolah Menyalahkan Guru Dan Ini Kalau Berlanjut Terus Sampai Akhirnya Ketika Mereka Di Middle School Sudah Menjadi Anak Yang Under Achieve Jadi Troublemaker Di Sekolah Di Sekolah Jadi Ini Adalah Hal Yang Yang Sudah Walaupun Diberi Misalnya Intervensi Misalnya Program-program Khusus Mereka Harus Harus Didampingin Oleh Profesional Yang Bisa Mengerti Karena Ada Dua Hal Yang Harus Mereka Lakukan Pertama Mereka Harus Mengedukasi Kedua Merehabilitasi Merehabilitasi Artinya Merehabilitasi Skil-skil Belajar Yang Sudah Hilang Mereka Under Achieve Under A Challenge Anak Gifted Juga Tetap Misalnya Butuh Executive Function Tetap Harus Mengembangkan Discipline Harus Mengembangkan Responsibility Itu Harus Mengembangkan Apa Namanya Latihan Soal Itu Adalah Skill-skil Belajar Yang Kemungkinan Akan Hilang Ketika Anak Under A Challenge Sekolah Atau Under Apa Namanya Mereka Akin Nggak Nggak Suka Sekolah Dan Skill ini Ada Satu Point Of Know Tidak Bisa Dibalikin Lagi Kalau Misalnya Tidak Teridentifikasi Dengan Early Butuh Identifikasi Early Orang Tua Harus Karena Sebenarnya Karakteristik Atau Traits Giteness Ini Dari Dari Bayi Pun Sudah Bisa Kelihatan Orang Udah Bisa Aware Anak Saya Ini Beda Dengan Yang Lain Jadi Ini Pendampingannya Sesuai Dengan Kebutuhan Ya dok Ya Untuk Jawabannya Memang Nggak Mungkin Sederhana Karena Jenisnya Beda Beda Jawabannya Pun Akan Berbeda Beda Sesuai Dengan Kebutuhannya Ini Menarik Nah Dok Itu Ada Pertanyaan Maaf Dok Ada Pertanyaan Ini dok Tadi ada Pertanyaan Saya Lihat Apakah Anak Gifted Itu Sama Dengan Anak Yang Berkebutuhan Khusus SLB Karena Mungkin Ini ada Banyak Miskonsepsi Dari Karena Gifted Ini adalah Terminologi Yang Baru Ya dok Ya Buat Orang Indonesia Sampai Sekarang Terjemahan Kata Indonesia Untuk Kata Gifted Nggak Ada Seringkali Dipanggil Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa Tetapi Satu Kata Itu Sebenarnya Bukan Terjemahan Itu Explanation Ya dok Ya Tidak Ada Berarti Tidak Ada Di Culture Kita Sebenarnya Istilah Gifted Ini Tidak Ada Karena Tidak Ada Terminologinya Sehingga Ini Ini Merupakan Sesuatu Yang Baru Jadi Perlu Untuk Diedukasi Ada Ada Salah Pengertian Bahwa Gifted Semua orang punya Everybody Is gifted Everybody Is gifted Itu juga Adalah Satu Penyataan Yang Tidak Benar Everybody Has A Gift Everybody Has A Gift Kita Semua Punya Gift Tetapi Tidak Semua Gifted Karena Ngomong Hal ini Secara Statistik Mengenai Gifted Itu adalah Mereka Yang 5% 10% Of Population Secara Statistik Kemudian Bedanya Yang SLB Itu loh Ini Sering Dibilang Karena Anak Gifted Itu Sering Karena Punya Special Needs Jadi Sering Salah Mengerti Bahwa Mereka Memiliki Kebutuhan Khususus Gitu Sering Sering Tertukar 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 Jadi Memang Benar Kebutuhan Khusus Tetapi It's Different Khususnya Itu Berbeda Dengan Misalnya Mereka Yang Yang Special Misalnya Seperti Mental Retardation That's The Opposite Of Giftedness Is Mental Retardation Mereka Yang Memiliki Mungkin Kemampuan Down Syndrome They Have They Are Also Unique People Ya dok Tetapi Different Different Selama Selama Ya dok Gak apa-apa Saya suka dengan Kata yang dipilih Mbak Nancy Different Bukan Lebih tinggi Atau Lebih rendah Just Different Memang Berbeda Saja Iya Karena Kebutuhannya Berbeda Yang Membuat Kita Lebih tinggi Atau Enggak Statistik Tadi Iya Iya kan Tapi Mereka Without Statistik Without Statistik Kita Hanya Seperti Seorang Individu Iya Yang Unik Dan Memang Punya Kebutuhan Yang Berbeda Jadi Bukan Berarti Lebih tinggi Lebih rendah Itu Gambaran Yang Tepat Itu Memang Gambaran Statistik Kenyataannya Berbeda Antara Yang Gifted Dan Yang Memiliki Masalah Sekarang Kayaknya Istilahnya Bukan mental Retardation Lagi Tapi mental Disability Kalau gak Salah Sorry Mental Intelectual Disability Sorry Intelectual Disability Memang Beda Gak Apa Ya Emang Beda Iya Penanganannya Beda Ya Dok Yang Saya Pahami Tapi Yang Saya Pahami Gifted Itu Itu Gak Selalu Gak Selalu Bisa Potensinya Tercapai Bisa Juga Underachieve Bisa Juga Gak Berhasil Karena Tadi Ada Pertanyaan Ini Disini Apakah Anak Gifted Itu Selalu Berhasil Atau Gimana Tadi Ada Pertanyaan Yang Selintas Gak Sengaja Saya Baca Kayaknya Gak Gitu Bukan Berarti Karena Kita Punya Bakat Itu Langsung Kita Akan Berhasil Atau Akan Sukses Kayaknya Gak Gitu Iya Kalau Gift Itu Kan Hadiah Harus Di Unwrap Harus Dibuka Kado Itu Kan Harus Di Unwrap Tanpa Di Unwrap Kita Gak Pernah Tahu Apa Isinya Demikian Gitu Gift Kita Tanpa Ditemukan Didiscover Kemudian Dikembangkan Itu Akan Tetap Jadi Potensi Aja Bisa Ada Potensi Di Dalam Tapi Potensi Yang Tidak Berkembang Akhirnya Juga Hilang Kan Gifnya Mungkin Nanti Ada Jamurnya Ada Laba Betul Apalagi Kalau Gifnya Organik Kan Gifnya Organik Kan Harus Dibuka Pada Saatnya Harus Ada Waktunya Sudah Kalau Sudah Sudah Kadar Warsa Ceritanya Benar Kadar Warsa Iya Iya Mbak Ada yang Nanya Tadi Di kolom Komentar Penasaran Dimana Sekolahnya Tadi Katanya Tapi Saya Sambil Baca Komentar Yang Lain Juga Komentar Pertanyaan Sorry Sekolahnya Ada Di Jakarta Barat Tepatnya Di Soho Kapital Soho Kapital Podomoro City Di Grogol Jakarta Barat Sekarang Ini baru Masuki Tahun Ketiga Sekolah Nobel Academy Oh Begitu Iya Ini Ini Ada yang Menarik Jadi Yang Nanya Ini Keliatannya Okupasi Terapis Mbak Terapi Okupas Terapis Dari OT Okupasi Terapi Iya Dia Menangani Anak-anak Gifted Tapi Memiliki Problem Interaksi Sosial Di Sekolah Dan Di Rumah Keliatan Ini cukup Common Ya Pada Situasi Gifted Ini Karena Nggak Menemukan Lingkungan Yang Cukup Inklusif Atau Cukup Bisa Bisa Menerima Perbedaan Perbedaan Yang Signifikan Begini Akhirnya Terjadi Masalah Interaksi Di Sosialnya Iya Kalau Di Gifted Disebut Asinkroni Asinkroni Artinya Ada Domain Mereka Yang Berkembang Secara Cepat Kemudian Ada Domain Yang Lain Yang Secara Usia Ngikuti Kronologis Atau Ketinggalan Misalnya Anak Gifted 12 Tahun Kemampuan Intelektualnya Sudah Setara Orang Dewasa 19 Tahun Tetapi Sosial Emosionalnya Masih Kronolog 12 Tahun Atau Bahkan Seringkali Ketinggalan Justru Ketinggalan Jadi Anak Ini 12 Tahun Bisa Berbicara Seperti Seorang Mahasiswa S2 Tentang Space Tentang Keadilan Tentang Sustainability Atau apa Kemudian Setelah Itu Bisa Tantrum Ngambek Atau Main Ini Sama Anak-anak Yang Lain Jadi Ini Asinkroni Ini Ada Yang Bisa Kecap Ya Dok Ada Yang Bisa Akhirnya Naturally Kecap Bayi Mereka Adolescent Remaja Di Kecap Tetapi Ada Yang Tetap Ketinggalan Asinkroni Lain Yang Selingkali Terjadi Di Anak-anak Ini Adalah Asinkroni Antara Motorik Halus Sama Motorik Kasarnya Motorik Kasarnya Cepat Anak Gifted Banyak Yang Bisa Jalan Cepat Tetapi Motorik Menulisnya Ketinggalan Nah Ini Juga Ada Yang Bisa Catch Up Tapi Ada Yang Harus Harus Akhirnya Di Oti Harus Mengikuti Occupational Therapy Untuk Bisa Membantu Mereka Sehingga Bisa Jangan Sampai Ketinggalan Jadi Anak Gifted Seperti Jari Dini Jadi Popsicle Bertumbuhnya Tidak Sejajar Harusnya Kan Rata Kita Senormal Itu Semua Rata Ini Ada Yang Ini Intelektualnya Tinggi Kemudian Sosial Emosionalnya Sosialnya Ketinggalan Kemudian Motorik Fisikalnya Bagus Motorik Kasarnya Rendah Jadi Ini Yang Buat Mereka Akhirnya Jadi Kelihatan Ini Aneh Weird Ya Anak Gifted Katanya Ngomongnya Bagus Tapi Tidak Bisa Nulis Tulisannya Tidak Bisa Dibaca Padahal Itu Posible Itu Kasus Yang Mungkin Saja Memang Terjadi Iya Kan Banyak Dokter Dibilang Tulisan Dokter Gak Bisa Dibaca Karena Kecepatan Berpikirnya Lebih cepat Daripada Kecepatan Menulis Gitu Dicepetan Harus Mikir Lebih cepat Nulisnya Ketinggalan Untung Sekarang Kita Gak Perum Betul Untung Sekarang Diketik Baru Saya Mau Ngomong Untung Dokter Sekarang Ngetik Kalau Enggak Tetap Enggak Kelihatan Kalau Enggak Ketik Bisa Ngobrol Oral Aja Gitu Iya Jadi Sekarang Banyak Alternatif Untuk Bisa Mengekspresikan Kemampuan Kita Gak Kayak Dulu Ya Dok Kalau Enggak Bisa Nulis Berarti Itu Udah End Of End Of The World Gak Bisa Isi Formulir Iya Menarik Sekali Diskusinya Ini Mbak Iya Mungkin Ini Ini Pertanyaan Yang Juga Banyak Ditanyakan Kayaknya Giftedness Sendiri Saya Terakhir Kali Saya Sekolah Kan Beberapa Tahun Yang Lalu Pada Saat Itu Yang Saya Baca Giftedness Itu Belum Ada Konsensus Fix Artinya Perdefinisi Dari Konsensus Itu Gimana Belum Ada Jadi Saya Khawatir Kalau Saya Ngomong Salah Iya Bener Tapi Ada Yang Nanya Pertanyaannya Justru Pertanyaan Definisi Kapan 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 Seorang Anak Disebut Gifted Terus Terang Sampai Sekarang Ini Lalu Bicara Soal Definisi Saya Juga Ini Ya Dok Karena Banyak Definisi Bisa Dilihat Dari Berbagai Berbagai Pihak Yang Tadi Saya Katakan Bilang Bahwa Ada Yang Menganggap Gifted Itu Sebagai Potensi Ada Yang Menganggap Gifted Itu Sebagai Advanced Ability Terbaru Definisi Terbaru Bahwa Giftedness Perkembangan Perkembangan Asinkroni Perkembangan Asinkroni Dimana Salah Satu Domainnya Berkembang Lebih Cepat Dan Domain Yang Lain Itu Diketinggalan Sehingga Membutuhkan Intervensi Khusus Atau Pendidikan Khusus Pendampingan Khusus Jadi Kuncinya Disitu Bahwa Anak Gifted Itu Membutuhkan Modifikasi Dalam Pembelajaran Mereka Modifikasi Dalam Parenting Mereka Iya Karena Ada Perbedaan Yang Satu Area Lebih Maju Jauh Bahkan Yang Satunya Antara Sesuai Usia Kronologis Atau Ketinggalan Betul Semoga Yang Bertanya Jadi Perdefinisi Memang Berbeda Beda Tergantung Giftnya Bahkan Ini Karena Ini Giftedness Adalah Area Baru Di dunia Pendidikan Juga Di dunia Psikiatri Juga Baru Jadi Berkembang Terus Kemudian Penelitian Tadi Yang Asinkroni Itu Adalah Definisi Terbaru Tahun 1992 Dari Columbus Act Dan Mungkin Nanti Akan Ada Penelitian Baru Kemudian Memberi Definisi Yang Baru Bisa Jadi Karena Orang Saya Sekarang Berpikir Orang Indonesia Giftedness Sesuai Dengan Konteks Dan Culture Kita Itu Apa Dan Kita Harus Memiliki Definisi Sendiri Apa Orang-orang Yang kita Anggap Gifted Karena Kalau Menganggap Giftedness Itu Adalah Tes IQ IQ Itu kan Dikembangkan Oleh Dunia Barat Eropa Di Amerika Sebenarnya Mungkin Gifted Di Indonesia Nggak Seperti itu Mungkin Di Gifted Indonesia Mereka Yang bisa Nyelem Dari Suku Bajo Yang bisa Nangan Nafas Di Dalam Ini Sampai Berapa Menit 10 Menit Di Dalam Rata-rata Manusia 3 Menit Mereka Bisa Lebih Dari Itu Dan Itu Adalah Giftedness Dalam Konteks Mereka Ya Mungkin Juga Di Daerah Terpencil Daerah Giftedness Jago Bisa Berburu Jadi Giftedness Ini Sangat Kontekstual Banget Sesuai Dengan Apa namanya Culture Gitu Ya Memang Tes IQ Sendiri Juga Punya Banyak Kritik Untuk Penggunaannya Bukan berarti Itu tidak Bermanfaat Tapi Penggambaran Multiple Intelligensian Sebenarnya Masih Bisa Sangat Diperluas Lagi Ya Iya Benar Tapi That's The only Thing That We Can That We Have Now Yang Aslinya Scientific Based Untuk Mengukur Kecerdasan Untuk Mengukur That's The only Mungkin Nanti Kalau 10 Tahun Lebih Datang Ya Ada Perkembangan Baru Kita Punya Tools Yang Baru Mungkin Ya Dok Kita Berharap Seperti Itu Ya Harapannya Kita Bisa Punya Semakin Banyak Alat Ukur Ya Alat Nah Ini ada pertanyaan yang bagus banget Tapi saya pengen jawab Gimana Kalau Orang tua saja Yang merasa Anaknya gifted Kan malah bisa jadi Anaknya yang terbebani Ya Ya saya bisa memahami Karena beberapa orang Ingin Tampak Bukan tampak Ya Ingin Anaknya menjadi Spesial Dan itu Malah Malah jadi push Untuk Anaknya Lebih Mari Marisa dari Keinginan ini Bapak Ibu Teman-teman Yang punya anak Karena kadang Itu Itu bukan Karena kita care Ke anak Tapi karena ego Kita yang ingin Terlihat lebih Karena anak saya lebih Saya terlihat lebih Nah hati-hati bagian itu Kita lagi ngomongin Konteks anak Gifted Jadi kebutuhan anak Yang terlihat Dan itu kok Tidak seperti Terdapatkan Sorry Tidak Dipuaskan Atau tidak dipenuhi Oleh komunitas Atau sekolah Atau bahkan diri kita Itu yang berusaha Itu yang berusaha Dipenuhi Ibu Konteksnya adalah Saya memenuhi Kebutuhan anak Yang gifted Bukan Saya ingin Anak ini gifted Supaya Dia terlihat berbeda Supaya saya juga Ikut terlihat berbeda Tidak gitu konteksnya Konteksnya adalah Memenuhi kebutuhan Gitu Jadi Jangan dipaksa Anak ini harus gifted Tidak gitu Cara mainnya Harus gifted Iya Harus ngikutin Kebutuhan ya dok Memenuhi kebutuhan Benar sekali dok Gitu Kebutuhan anak Versus keinginan orang tua Nah kan jadi beda-beda Kadang-kadang Anak-anak Jadi ekstensi Daripada Cita-cita orang tua Yang tidak tercapai Ya mungkin ya dok Iya Jadi Jadinya seperti itu Jadinya gak sadar Memaksa anak Dalam tanda kutip Untuk menjadi lebih Dari orang lain Nah itu Yang jadi beban Buat anak Jadi orang tua Misalnya gagal Jadi penyanyi Anaknya disuruh Les vokal Supaya bisa jadi penyanyi Padahal anaknya Gak punya minat disitu Atau bahkan Gak punya bakat Jangan kan Gift pengen aja Enggak Jangan-jangan Iya Enggak Bahkan gak ada Gak ada minat Gitu Hati-hati yuk Teman-teman Anaknya yang didengerin Bukan suara kita aja Anaknya Kira-kira Kira-kira nih mbak Sebelum Sebelum nanti mati sendiri Saya khawatir mati sendiri Soalnya Ini ada pertanyaan-pertanyaannya Yang masih banyak Mungkin gak kejawab semua ya Tapi Kira-kira Dari Teman-teman yang nanya Soal IQ Gifted Cara Merawat Dan kawan-kawan Mungkin Ada pesan yang paling penting Gak sih ini mbak Untuk Untuk orang tua Atau untuk Kita buat Kenalan sama Situasi anak gifted ini Iya Seringkali gifted itu Dianggap sesuatu Privilege Ya dok ya Privilege Atau Kelebihan Tetapi Sebenarnya Gifted itu Datang juga Dengan Some of Downside Atau kayak Obat itu ada Efek sampingnya Dan gifted Sekarang ini Di Indonesia Orang-orang gifted Atau anak-anak gifted Adalah mereka yang Banyak sekali Dimisunderstood Misread Misdiagnosed juga Sehingga Potensi yang luar biasa Yang mereka miliki ini Bukannya menjadi Sesuatu Capital Social capital Atau menjadi Kontribusi Kontribusi Terhadap Masyarakat Justru menjadi Negatif Memiliki Efek negatif Kepada mereka Jadi Kita perlu sekali Buat orang tua Kalau misalnya Memiliki anak-anak Yang punya Karakteristik Gifted Atau teridentifikasi Gifted Caranya ya Udah ke psikolog Atau ke psikiater Yang bisa Mengidentifikasi Mereka Memberikan Penanganan Sedini mungkin Atau Intervensi Sedini mungkin Iya Early Early Intervention Jadinya ya Early Identification Dan early Intervention Kalau Identifikasinya Awal Sebenarnya Intervensi Yang Gak Dibutuhkan Ya dok Kalau misalnya Kita tidak teridentifikasi Dengan awal Kadang intervensi Itu adalah Proses Ketika Memang Giftedness Ini akhirnya Sudah menjadi Masalah Di sekolah Sehingga Perlu Tadi Ada Intervensi Khusus Bahkan Perlu rehabilitasi Kalau sudah terlalu Rehabilitasi Mundur Terlambat Nah Gitu Teman-teman Jadi Banyak ya Ternyata Luas Luas Banget ya Dok Isunya Ternyata Luas Banget Luas Banget Kapan-kapan Nanti kita Terlalu Ngobrol Tetap Mukan Kayaknya Biar Tambah Seruin Benar Benar Iya 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 Jadi Begitu Teman-teman Ternyata Anak-anak Gifted itu Punya Downside Itu Ternyata Definisi terbarunya Saya baru tahu Bahkan Itu Asinkroni Saya Saya khawatir Kalau saya Salah ngomong Tapi memang Konsensusnya Ada Beberapa Definisinya Jadi Ternyata Bahkan Kelebihan Akan datang Bersama Kesulitan Yang lain Yang perlu Yang kebutuhannya Perlu dipenuhi Dengan cara-cara Yang berbeda Enggak Dengan sistem Yang Saat ini Ada Secara umum Perlu Perlu ada Treat yang Berbeda Begitu Benar Harapannya Semakin banyak Mungkin Bukan cuma Nobel Academy Tetapi ada Sekolah-sekolah Lain Karena Indonesia Sangat luas Ya dok Anak Getit Bukan cuma Ada di Jakarta Aja Tetapi Juga Di Daerah-daerah Mereka Bisa Bisa Ada Sekolah-sekolah Atau Center-center Seperti ini Sehingga Anak Getit Punya Tempat Mereka Untuk Bisa Paling Tidak Mereka Punya Social Life Yang Dengan Ditunjang Melalui Pengajar Atau Profesional Yang Mengerti Dan Memahami Kalau Nobel Sendiri Ya dok Kami sekarang Online ya Karena Nobel Akademis Sekarang Karena Kita ini Terpaksa harus Online ya dok Digital Jadi ini juga Membuka Satu Kesempatan Buat Kita Untuk Melayani Anak Anak Gifted Bukan Cuma Di Jakarta Tetapi Juga Di Luar Jakarta Apakah Mereka Ingin Memiliki Pendidikan Secara Full Regular Bisa Apakah Mereka Cuma Misalnya Membutuhkan Di Satu Dua Subject Atau Untuk After School Bisa Jadi Ini adalah Kesengpatan Buat Anak Anak Gifted Sehingga Mereka Bisa Ada Di Lingkungan Yang Benar-benar Memahami Dengan Guru-guru Yang Memahami Yang Sudah Ditrain Untuk Melayani Mereka Dengan Teman-teman Juga Yang Memiliki Keunikan Yang Sama Keunikan Yang Sama Kemampuan Yang Sama Sehingga Mereka Mereka Bisa Mengembangkan Tujuan Utama Dari Sekolah Seperti Nobel Akademi Ini adalah Mengembangkan Talent Talent Development Buat Anak-anak Ini Sehingga Giftnya Tidak Hanya Menjadi Kado Atau Tidak Menjadi Potensi Tetapi Giftnya Ini Bisa Menjadi Performance Bisa Menjadi High Achievement Bisa Menjadi Kontribusi Buat Bangsa Buat Negara Bahkan Buat Dunia Itu Yang Sebenarnya Namanya Noble It's a Noble Purpose Kita Ingin Ada Sesuatu Yang Harus Diberikan Bahwa Anak-anak Ini Dari Misalnya Hati Saya yang Paling Dalam Ingin Membangkinkan Mungkin Orang-orang Yang Selama Ini Kelihatannya Tersisi Tetapi Sebenarnya Memiliki Potensi Yang Luar Biasa Untuk Bisa Membangun Bangsa Ini Untuk Bisa Membuat Indonesia Terkenal Paling Paling Ahli Dari Indonesia Yang Menemukan Misalnya Obat Untuk Kanker Menemukan Obat Untuk Covid Atau Ini Ada Ilmuwan-ilmuwan Di Indonesia Yang Bisa Berjaya Atau Memberi Karya Untuk Kanca Internasional Gitu Iya Gift Ini Memang Perlu Disebarkan Untuk Diri Sendiri Pada Akhirnya Dan Bukan Untuk Ego Orang Tua Saja Jadi Pertanyaan Tadi Juga Penting Tidak Untuk Memaksa Anak Jadi Gifted Tapi Untuk Memenuhi Kebutuhan Anak Gifted Supaya Bisa Ber Bukan Sekedar Berkarya Berkontribusi Berkontribusi Oke Thank you Banget Mbak Diskusinya Dok Maaf Saya Banyak Ngoce Dok Ya No Saya Senang Ini Ini Ige Live Ini Ige Live Thank you Thank you A lot A lot To say Maaf Buat Para pendengar Kalau misalnya Ada hal-hal yang salah Kemudian mungkin Discussnya belum bisa Menjawab semua pertanyaan Karena Keterbatasan Waktu Dan It's It's Many Thing to say Many Thing to say Banyak aspek Yang perlu Dibahas Ini Seru Banget Tapi Thank you Banget Mbak Iya Iya Thank you Banget Mencoba Mencoba Apakah Saya Bisa Memilih Kebutuhan Anak-anak Gifted Bisa Di Follow Akun Nobleschool.id Atau kebalik Saya Nobleschool.id Nah Itu Nobleschool Websitenya juga sama Nobleschool.id Website Dan Ik Ya Itu Untung Nggak kebalik Thank you Mbak Terima kasih Dr. Jimmy Sama-sama Sehat-sehat Semoga Kapan-kapan Kita akan Mau lagi ya Please Dok Janji ya Siap-siap Bye-bye Bye Dok Bye-bye